Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarod Keluarga bahagia yang selalu berjalan-jalan Kali ini saya mau bercerita bagaimana saya, istri, dan anak bungsu Karena anak nomor 1, nomor 2 sudah lulus kuliah Dan mereka berdua bekerja di Singapura Tapi yang bungsu setelah selesai kuliah di Melbourne kembali ke Jakarta Kami jalan-jalan sebenarnya sudah masuk masa pandemi Setelah gelombang pertama, Covid Alpha reda Jadi waktu itu sekarang gelombang berikutnya lagi Delta dari India Pada waktu itu sudah mulai reda dan mulai dibuka PSBB Kami pergi ke Geopark yang dekat Pelabuhan Ratu Jadi arahnya Pelabuhan Ratu Sambung lagi beberapa kilo 20-30 kilo saya ingin saya Setengah jam, 40 menit paling lama Kita sampai di kawasan yang namanya Geopark ini unik Dan memang ini termasuk kawasan baru Jadi dapat pemandangan bukit Bisa melihat ke bawah, melihat laut atau pantai Dan di situ ada 4, 5, 6 air terjun Kami sempat kunjungi 3, itu pun bagus-bagus banget dan berbeda-beda Ada yang tinggi, ada yang bercabang, ada yang airnya besar sekali Jadi menurut saya 3 air terjun pun kita mendapat view yang berbeda-beda Ada spot-spot tertentu yang memang dirancang bagi milenial yang suka tempat-tempat instagramable Misalnya seperti perahu dari bambu yang ujungnya gitu menjorok ke tebing Jadi ada di puncak bukit Lihat view yang bagus Dalam bentuk perahu dari bambu Dan gak usah dicari Asal menuju ke sana, ngelewati pasti Nah karena itu di pinggir jalan Kawasan yang menurut saya ketika kami ke sana cukup surprise Wah ini mah udah dirancang seperti Bali Karena memang yang pas di pinggir pantainya Ternyata banyak penduduk komunitas dari NTB Dimana orang-orang NTB seperti Bali juga Orang dari Mataram Mereka juga orang-orang pantai istilahnya Jadi ketika kami makan di pinggir pantai Makan ikan bakar Itu ikan segar Dan ngobrol ternyata kami dari Mataram Ini dia cerita Desa ini banyak rumah-rumah yang disewakan Vila-vila bentuknya kotis-kotis begitu Maka ketika saya masuk di kawasan itu Ini suasana resort Ini rumahnya bentuknya unik-unik Ternyata memang sengaja dibangun Dengan mendatangkan mereka dari wilayah Mataram Yang memang orang ahli dalam perikanan dan perisotan Satu komunitas seperti kaitan migrasi lokal ke sana Dan diajak masyarakat setempat Yaitu Sunda Untuk membangun kawasan itu bersama-sama Wah ini menurut saya Indonesia banget Nusantara banget Misalnya Wah ini orang asing jangan dikasih kesempatan gitu Enggak kan gak ada asingnya sama-sama Indonesia Bisa cuma beda wilayah saja Ketika kami jalan-jalan ke sana juga waktu itu pas musim mangga Tapi karena covid gitu ya Jadi manganya gak bisa Mereka aduh Pak ini susah jualnya ke kota Jadi kami beli murah sekali Kawasan geopark ini Jadi ada wisata kulinernya dengan makan ikan di pinggir pantai Ada wisata untuk view-nya yang bagus Dan kami menikmati Karena itu masih juga covid Walaupun dibuka PSBB Jadi tidak rame Tidak harus ngantri Untuk setiap tempat lokasinya Jadi memang kadang-kadang ya Kalau Ya kita tuh gak mengharapkan covid ya Tapi kalau liburan Kami sering malah justru Mengambil bukan Sabtu dan Minggu Karena saya usaha sendiri Jadi bisa mengatur waktu Sehingga kita bisa menikmati Yang ruginya kadang beberapa restoran tutup Tapi enaknya gak perlu ngantri Kemana-mana Apa yang saya mau ceritakan sebagai sebuah insight keluarga Dalam persenalan kali ini Saya punya anak yang paling kecil Kebetulan sangat mirip dengan saya Wajahnya mirip Hobinya mirip Sama-sama melukis Sukanya juga mirip Suka jalan-jalan Suka kluyuran Jadi covid ini PSBB di rumah itu Kayak kita merasa di penjara Tentu kita harus hati-hati Tapi juga tidak boleh ketakutan Jadi ketika kita mau pergi Yang penting ya protokol kesehatan Pakai masker Kalau misalnya memang ini udara terbuka Ya gak perlu pakai masker Ya gak apa-apa Atau lihat situasi Ketika waktu itu sudah memang Indonesia sebenarnya cukup terkendali Karena ini covid varian baru Yang dari India ini Kayak merebak kembali Kalau situasinya Memang pemerintah sedang melarang Untuk berpergian Ya kita taat saja Tapi kalau memang sudah dibolehkan nanti Nanti kita bisa pergi Ke lokasi-lokasi yang memang Anak suka atau kita suka Tapi kalau saya sebagai orang tua Lebih banyak mengajarkan Dampingi aja kemana anak suka Karena tujuan kita adalah Membangun relasi dengan mereka Banyak orang tua punya kesulitan Di dalam mengajak anaknya Terutama yang remaja ke atas Untuk pergi Diajak ke mall gak mau Eh soror-sorornya pergi ke mall Loh katanya gak mau Pergi sama temen Jadi anak remaja ke atas itu Kalau pergi lebih senang sama temennya Tips mengajak anak remaja ke atas Remaja, pemuda, kuliah, pemuda, bekerja Supaya mau pergi Kemana ngajaknya? Pergi yang temennya gak ngajak kesana Kalau cuma ke mall Sama temennya dia Coba tawarkan Yuk kita ke Raja 4 Yuk kita ke Komodo Mikir dia Mengajak temen Itu pun mungkin dia masih Mengajak temen juga Kalau ada gitu Begitu gak ada yang ngajak Atau gak ada temen yang mau kesana Nah ajakan kita menjadi berguna Karena itu Kita boleh mengajak ke tempat-tempat Yang kira-kira temannya tidak mengajak Tapi tentukan tidak frekvensi Sesering Kalau acara yang reguler Kayak Misalnya makan malam di luar Dia akan pilih mungkin dengan temennya Di cafe ngobrol Dengan temennya mereka nyambung Dan itu perlu juga Pemuda, remaja, mahasiswa Anak yang sudah lulus dan bekerja Perlu berkomunitas dengan seusianya Supaya dapat temen Dapat pacar Dapat jodoh Kalau sama orang tuanya terus Ya namanya kayak dikekang malah Tapi perlu family time Dimana orang tua dan anak Bergi bersama-sama Maka kami kenapa mendorong Untuk keluarga itu family time Dengan jalan-jalan Sampai bikin serialnya gitu ya Dan Indonesia ini kita bersyukur Gak Jakarta, gak Bogor, gak Bandung Mana saja deh Di Indonesia ini penuh Dengan tempat-tempat yang instagramable Tempat-tempat yang indah Pemandangan yang luar biasa Kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang berbeda Karena belum lagi Bukan cuma tempatnya ya Kulinernya Sama-sama soto aja Ada soto solo Soto Surabaya Soto kudus Soto bening Soto pakai santan Puahnya bukan santan Ada yang dikasih Misalnya pakai susu Sama-sama kerupo aja beda-beda Sama-sama sambal aja beda Sambal cobek Sambal ulek Sambal berambang Sambal terasi Coba ada keluar negeri Saos tomat Sambal Rasanya sama Kemana pergi Tiga hari udah bosan Bahkan di Indonesia ini kita bersyukur Bahwa kita tinggal di negara Dimana sukunya banyak sekali Budayanya banyak sekali Masakannya jenisnya banyak sekali Kita keliling Gak ada bosannya Ini kita bisa manfaatkan Sebagai Anjang Atau sarana Untuk membangun Relasi Karena esensi keluarga adalah relasi Sama juga Relasi ini tergantung siapa Yang mau dibangun Misalnya kita ingin Anak kita ini Misalnya malah kebalik Anaknya ini Terlalu lengket sama orang tuanya Kuper Masukkan ke komunitas Kalau mereka izin Mau pergi ke gunung Pergi camping Pergi jalan-jalan Sepedahan Kasih izin aja Kasih izin Jangan Anak Karena mungkin anak mujijat Anak tunggal Anak mungsu Jadi anak yang overprotective Yang tidak diberi kesempatan Padahal namanya Kedewasaan Kemandirian Itu hanya muncul Karena diberi kesempatan Memang keadaannya Mengkhawatirkan Ya tidak harus takut Tapi hati-hati Covid ini kan Mengkhawatirkan sekali Tapi bagaimanapun juga Kita tidak boleh sampai Ketakutan Harus hati-hati Di dalam sikap-sikap Yang demikian Maka Kita bisa membangun Sikap yang positif Terhadap keadaan Kita bisa Membangun relasi Orang tua anak Sehingga ketika Ada relasi Yang kuat ini akan banyak berguna Ketika misalnya Anak Bingung dengan jurusan Bingung dengan pekerjaan Nah banyak Anak yang gak bisa Ngobrol dengan orang tuanya Orang tuanya gak bisa menasihati Kenapa? Karena gak punya relasi Padahal orang tua Nasihatnya bagus Pengalamannya bagus Pandangannya bagus Tetapi dia gak bisa Mampu menasihati Anaknya sendiri Karena tidak punya relasi Jadi relasi ini Adalah Esensi Keluarga Yang sangat dibutuhkan Baik dalam menanam Nilai-nilai Memberikan nasihat Arahan Karena memang Esensi keluarga adalah Relasi Karena itu Mulai Komitmen baru Resolusi Setelah pandemi Berhenti Jalan-jalan bersama Keluarga Untuk membangun Relasi Itulah inspirasi Insight keluarga Hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam dasyat Bahagia Luar biasa Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih.